Jalan Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri deklarasi dukungan emak-emak untuk pemenangan pasangan Prabowo-Sandi. Dalam deklarasi ini, Sandiaga Uno menjanjikan akan memperbaiki sektor ekonomi dan penyediaan tenaga kerja. Persatuan Mak-Marelawan Prabowo-Sandi menggelar deklarasi di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Semarang, Jawa Tengah Rabu Sore. Dalam orasinya, Sandiaga Uno menjanjikan perbaikan di sektor ekonomi dan lapangan kerja. Perbaikan di sektor ekonomi akan difokuskan pada stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang selama ini dikeluhkan emak-emak, termasuk menyediakan lapangan kerja yang mudah. Dalam kunjungannya ke kota Semarang dan sejumlah daerah di Jawa Tengah, Sandiaga Uno mengaku Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, menjadi sasaran kampanyenya karena merupakan lumbung suara. Meski demikian, Sandi tidak memberikan target suara untuk memenangkan Pilpres 2019. Semarang dan sekitarnya tadi memberikan aspirasi kepada kita begitu banyak hal, mulai dari pengelolaan BPJS sampai bagaimana memastikan lapangan kerja terbuka, juga buat pemak-emak, juga bagaimana ke depan kita bisa mengelola ekonomi ini lebih baik. Mengambil alih kendali ekonomi kita dan juga tadi tentunya kepastian kepada outsourcing, honorer, ini merupakan salah satu fokus utama kita.